Intro Back kiri timnas Indonesia Prata Marhan dalam beberapa waktu terakhir Santar dikabarkan bakal hengkang dari klubnya saat ini Tokyo Verde Ya, Prata Marhan dikabarkan bakal bergabung dengan klub Liga Brazil, Palmiras Kepidahan Arhan ke klub lain di luar negeri Pak menimbulkan pertanyaan baru Pecinta sepak pula barangkali mencemaskan menit bermain Prata Marhan yang belum menentu Seandainya ia benar-benar pindah ke Liga Brazil Arhan kemungkinan bakal mengalami kesulitan mengklaim posisi di squad utama Salah satu, hal yang bisa dijadikan acuan dalam hal tersebut adalah melalui nilai pasar atau market value sang pemain Ya, dikutip dari transfer market, Prata Marhan memiliki nilai pasar yang cukup baik Pec berusia 21 tahun tersebut kini memiliki nilai pasar 275 ribu euro atau 4,5 miliar Dengan harga segitu nampaknya Palmiras tak akan mengalami kesulitan berarti Pasalnya, presiden klub Palmiras sudah pengultimatum siap menggelontorkan dana besar untuk Prata Marhan bisa bergabung ke Palmiras Pihak Tokyo Verde pun mungkin juga akan menerima pinangan Palmiras Jika harga yang ditawarkan cocok untuk Arhan Kali ini, hanya Arhan lah yang harus memilih tentang masa depannya nanti Jika ia ingin membuktikan penampilannya di Jepang, ia harus berseragam Tokyo Verde dan bersaing untuk mendapatkan menit bermain Namun, jika ia ingin mendapatkan ilmu baru, Prata Marhan harus terbang ke Brazil Karena pemain top Eropa banyak yang lahir dari Liga Brazil Saya akan memberikan berapa pun harga yang diberikan Tokyo Verde untuk Arhan Lemparan Arhan bisa saya jadikan senjata dalam Palmiras dalam melakukan penyerangan nantinya Ujar presiden klub Palmiras dalam sesi wawancaranya Nah, menurut kalian Arhan harus pilih yang mana Untuk membuat karirnya lebih maju ke depannya Diberikan berapa kalian di kolom komentar